Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Pada pagi hari ini, gereja merayakan pesta Santo Francisco Safirius, pelindung misi. Francisco Safirius adalah contoh bagi banyak misionaris di abad pertengahan. Semangat yang luar biasa untuk mewartakan kabar gembira di beberapa daerah dan benua. Dia mulai di Goa Portugal, lalu ke Asia, di India, di Sri Lanka, juga Malaysia, dan Kepulauan Maluku, Jepan, dan juga ke daerah Tiongkok. Di situ dia wafat. Salah satu jasanya di dalam mewartakan kabar gembira ialah bahwa kabar gembira harus diwartakan menurut adat kebiasaan bangsa dan juga dalam bahasa dari bangsa tersebut dengan bahasa yang dimengerti. Bayangkan ini dalam abad ke-16 dan kita dalam zaman modern menyebutnya inkulturisasi. Franciscus Safirius sudah memikirkan bahwa percuma tidak ada gunanya mewartakan kabar gembira kalau tidak ditangkap dimengerti oleh bangsa di mana dia mewartakan kabar gembira. Franciscus Safirius hidup jauh dari zamannya dan sekarang gereja di mana-mana saja sudah mempergunakan bahasa yang dimengerti oleh penduduk setempat bukan bahasa latin lagi. Injil pada hari ini saudara-saudara diambil dari bagian terakhir Injil Markus bab ke-16 ayat 15 sampai dengan 20. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya yang sebelas itu untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Maka pada Pesta Santo Franciscus Safirius kita diperingati gereja bahwa kita semua sebagai orang-orang yang dibaptis dipanggil untuk mewartakan kabar gembira. Maka berkenaan dengan mewartakan kabar gembira, kita akan melihat tiga hal. Yang pertama, semua orang Katolik dipanggil untuk mewartakan kabar gembira. Itu tidak berarti kita harus pergi ke daerah-daerah atau tempat-tempat atau benua-benua yang jauh-jauh. Tidak. Tugas kita mewartakan kabar gembira berarti, kita mewartakan kabar gembira, nilai-nilai Injili, nilai-nilai Kristiani, itu kita perlihatkan di mana kita berada. Sebagai orang Katolik, kita harus menjadi role model. Kita menjadi contoh, hidup kita merupakan contoh bagi banyak orang. Entah itu mulai di keluarga, entah itu mulai di mana kita bekerja, Entah itu di mana saja kita harus menjadi role model. Contoh-contoh, terutama di dalam keluarga, itu juga akan ditiru oleh anak-anak kita. Kalau di dalam keluarga, orang tua menghormati semua yang bekerja di rumah itu, memberi penghormatan, menghargai sebagai manusia yang layak, Maka dengan sendirinya, anak-anak juga akan mencontoh untuk menghargai orang-orang yang ada di rumah mereka itu. Saya pernah melihat di rumah sakit, seorang anak marah. Marah. Dia tidak mau masuk. Dan kebetulan saya ada di sekitar itu. Dia menendang pintu rumah sakit itu. Perawat agak heran, saya juga heran. Anak kecil umur dua bisa marah memang. Tidak boleh masuk ke dalam rumah sakit, tapi entah bagaimana. Anak itu bisa dibawa ke rumah sakit. Dan kemudian entah marah, lalu menendang-menendang. Dari mana? Ya dia belajar dari orang lain. Entah dari kakaknya, entah dari siapa, entah dari orang tuanya. Maka dari itu, role model itu merupakan cara yang paling angkuh untuk mewartakan nilai-nilai kristiani. Kita mewartakannya bukan dengan kata-kata, tapi dengan cara hidup kita. Itu sebabnya pendidikan salah satu prinsip itu yang dipergunakan itu role model. Murid-murid orang-orang bisa melihat bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita harus menerapkan nilai-nilai kristiani. Seperti kejujuran, kebaikan, keadilan, cinta kasih, dan membantu orang-orang yang sedang susah. Yang kedua, mewartakan kabar gembira itu bukan soal doktrin. Memang doktrin perlu, tapi itu bukan pertama-tama soal doktrin. Tapi kita memperkenalkan seseorang. Kita memperkenalkan manusia yang bernama Yesus Kristus. Yang kita jumpai, kita alami sebagai putra Allah. Itu sebabnya perubahan hanya mungkin terjadi melalui pengalaman. Bagi seseorang, Yesus itu adalah seorang penyembuh. Karena dia sering sakit dan berdoa kepada Yesus. Dengan perantaran Yesus, dengan perantaran para dokter, terbukti dia sembuh. Maka Yesus itu adalah seorang penyembuh. Bagi orang lain, mungkin Yesus itu adalah seorang teman. Di mana kita bisa berbicara. Di mana kita bisa curhat. Di mana kita bisa dekat. Bagi orang lain lagi, Yesus itu adalah seorang gembala yang baik. Itu sebabnya kita semua mewartakan Yesus sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita secara pribadi. Itu sebabnya Yesus harus diwartakan. Yesus harus diketemukan oleh orang-orang lain. Dan kalau kita mengalaminya, maka kita juga bisa men-sharingkannya, memberitakannya, mewartakannya, memperlihatkannya, dan kita menjadi role model. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak dapat memberi apapun kepada orang kalau kita sendiri tidak memiliki. Kalau kita tidak memiliki, kita tidak bisa memberikan apapun kepada orang lain. Itu sebabnya mengalami Yesus itu adalah syarat yang esensial untuk bisa mewartakan kabar gembira. Kalau kita disentuh oleh Yesus yang baik, kita disentuh oleh ajaran-ajarnya, maka kita juga tidak akan tinggal diam. Kita mau men-sharingkan bahwa pengalaman yang kita alami dengan Yesus itu juga dialami oleh orang-orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, yang ketiga, semua orang Katolik karena pembaptisannya mempunyai tugas mewartakan kabar gembira. Itu yang kita sebut imamat umum, kita masih ingat di dalam katekismus bahwa imamat bagi orang yang tertabis, mulai daripada diakon, imam, uskub, tapi juga ada imamat umum, yaitu semua orang yang menerima pembaptisan mengambil bagian di dalam imamat umum dari Yesus Kristus. Itu sebabnya semua orang yang dibaptis harus menjadi role model, contoh bagi orang yang lain. Itu sebabnya Yesus memperlihatkan role model Bapak di surga yang mengampuni, yang menerima anak yang hilang. Kita melihat begitu banyak perumpamaan-perumpamaan, parabel-parabel dari Yesus yang memperlihatkan. Banyak parabel-parabel yang bagus tentang orang Samaria yang baik hati. Siapa saja akan tersentuh mendengar cerita itu. Kita juga dengar tentang anak yang hilang, bagaimana diterima kembali oleh Bapak. Semua orang yang membaca, mendengar itu, itu akan tersentuh dan terheran-heran. Itu sebabnya Yesus memperlihatkan Bapak melalui menjadi role model. Bapak yang tidak kelihatan, Bapak yang tidak tampak menjadi nyata, menjadi real, melalui tindak tanduk daripada Yesus. Semoga pada hari Pesta Santo Francisco Safirius, kita juga bisa menjadi role model, terutama di dalam keluarga kita sendiri dan juga di mana kita bekerja dan di mana kita hidup. Amin.